hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali di channel alfrimen oke nih teman-teman jadi sepanjang kali ini saya pengen jika kalian Bagaimana cara untuk daftar akun es atau es furnitur lah teman-teman ya kalau kalian yang sering lihat informa atau es ya Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini untuk mendaftar akun miss es yaitu aplikasi dari es furnitur jadi caranya itu cukup simpel kalian bisa buka aja dulu disini aplikasi miss esnya Nah untuk cara downloadnya itu kalian tinggal download aja di Playstore temen-temen ya Nah disini untuk silahkan login untuk menggunakan es reward Nah kita login aja tapi kalau kalian ini yang nggak login kalian masih bisa untuk melihat eh apa aja sih yang ada di sekarang promonya itu ada pasis ada apa aja sih Nah jadi kalian tuh bisa lihat di sini nanti kalau emang sudah cocok kalian tinggal berangkat aja ke itunya temen-temen ya ke esnya ya Nah tapi disini kita daftar aja kita klik aja profile Nah kemudian disini kalian pilih aja yang menu registration temen-temen ya kalian pilih aja registration Nah setelah itu tinggal kalian masukin aja disini informasi dari data kalian seperti nama lengkap nomor telepon email dan juga kode otp yang nanti bakalan dikirim ke email kalian ini temen-temen ya Nah disini biar memangkas waktu jadi disini saya pause dulu kalau emang sudah saya selesai isi semuanya nanti bakalan saya lanjutin temen-temen ya Nah disini tinggal kita pilih aja kalau sudah kalian masukin semua tinggal klik dapatkan otp nah disini kalau sudah kalian isi semua dan gantung sudah mendapatkan kode otp tinggalkan klik aja disini centang temen-temen ya kalian centang di sini Nah setelah itu tinggal klik aja disini daftar temen-temen ya Nah nanti bakal langsung diproses dan tinggal kita tunggu aja sampai prosesnya itu selesai dan kita masuk ke akun mises kita Nah seperti ini temen-temen ya Nah selamat pendaftaran member es Anda berhasil pas ketelah kami kirimkan via WhatsApp ke nomor HP Oke nah kita sudah masuk ke akun es kita temen-temen ya jadi kita sudah bisa melakukan order dan kalau pembayaran tinggal kita scan aja semua pembayaran temen-temen kita nanti bakalan diproses sama pihak kasir esnya teman-temen ya Nah jadi caranya itu cukup simpel kalian bisa ikutin aja step by stepnya kalau kalian masih bingung kalian boleh komen kolom komentar Oke oke teman-teman gitu aja tutorial kali ini semoga tutorial kali bermanfaat dan seperti biasa nih temen-temen ya jangan lupa like subscribe bye see you next video